Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya teknik teknisi elektronik yang juga melayani servis panggilan dan juga suka berbagi pengalaman pengalaman servisan ya dan servisannya ya dan juga berbagi solusinya nah ini sekarang lagi menghadapi tv politron yang bermasalah ya ini merknya politron nah ini ya tv ini kerusakan awal itu mati total yang apa ya kasusnya itu terbakar tegangan lonjak terus IC memory nya juga rusak ikut shot terus IC hbt nya juga shot ini rusak fatal pokoknya ini setelah di servis terpaksa harus ganti IC hbt terus IC memory yang buat nyimpen data dan banyak komponen IC vertikal terus tegangan afc dioda itu jenner afc yang juga shot banyak sekali pokoknya itu komponen-komponen yang diganti dan juga tr horizontal ini banyak ya tapi setelah ini saya tangani dan sukses bisa nyala ternyata hasilnya masih ada masalah yaitu masalahnya suaranya nah ini ya suaranya itu ini saya menggunakan persiapan ya untuk untuk apa untuk remote nya ini universal dan ini universal polytron ya yang bisa yang mirip seperti polytron ada tombol ana juga ya na na ya ini bagian sini ini sangat penting untuk tv polytron nah ini akan saya coba untuk volume ya kenapa saya tidak menggunakan ini kalau ini ngeklik satu hasilnya dua nah ini nah itu langsung dua ya itu langsung empat gitu ya nah ini suaranya itu kencang sekali ya walaupun contoh ini pakai remote yang normal ini kalau misalnya itu kencang sekali tapi kalau ini dinaikkan ke berapa pokoknya setinggi mungkin ini sampai 30 ya itu tetap sama gitu ya ini saya kecilkan saya off lagi itu saya matikan ya saya 0 saya buat 0 karena kalau dibuat angka 1 itu seperti nilai 100 seperti itu tapi kalau dibuat 5, 10 itu nggak ngaruh sama sekali nggak ada bedanya pokoknya asal masuk ke 1 seperti masuk 100 kalau 0 mati itu karena mesinnya ini itu memang asli masih ori itu tanpa menggunakan IC tone control yang tipe berapa itu ya SMD itu saya lupa oh iya IC R2S15900 ini model asli dari bawaannya itu tidak menggunakan IC tone control tapi saya itu tidak punya software yang mesin model ini yang saya punya biasanya backup dari mesin-mesin lain itu kalau HBT itu ada IC tone control seperti itu jadi kebetulan saya cari softwarenya tidak dapat yang saya punya yang ada IC tone control nah jadi terpaksa saya IC memory nya itu saya kasih data yang ada IC tone control nya akhirnya menjadi masalah seperti ini nah untuk masalah seperti ini akan saya selesaikan dengan cara masuk ke menu ya service menu nah inilah nanti yang dirubah supaya bisa normal memakai volume ini ya pakai volume 1, 2, 3 sesuai levelnya nah ini kebetulan saya menggunakan apa antena ya di wilayah saya masih belum ditutup kalau mengikut antena tegal ini ya ini untuk semua channel ya itu satu langsung suaranya kencang seperti 100 itu kencang banget ya saya naikkan sampai yang lupa nah ini kalau detail bisa berhenti nah seperti ini oke nah ini akan saya tunjukkan caranya langkah pertama yaitu masuk ke service mode ya nah dengan cara ini tekan tombol merah di stand B dulu nah itu sudah stand B langkah kedua ditekan menu ya ini tekan menu ditahan sampai nyala nah itu indikator lapadam nanti ini muncul masuk kode nah ini kode pertama yaitu dimasukkan ke kode data 1206 ya 12 2 nah itu 2 0 6 nah nah ini ya sudah masuk ya sudah masuk ke kode 1206 nah ini nanti dicari posisi ini ini ditekan bagian atas terus terus ini dicari posisi option ya oke eh bukan dicari posisi VL1 ya ini ini di kode ya terus naik ke atas 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 nah ini sudah ketemu ini VL1 ya VL1 25H37 nah ini masih aslinya ya masih aslinya terus dirubah ini 19H dengan cara tekan volume ke bawah nah ini nah terus itu turun terus 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 nah dibuat 13H 19 ya ini ini kurang lebih saya setting segitu sudah cukup cocok apabila kurang cocok nanti bisa diturunkan 12 atau ke 14 kurang lebihnya disitu nah ini kalau sudah seperti ini baru ditekan menu ya di remote untuk menyimpan ya oke nah itu simpan start nah ini sudah tersimpan ini akan saya coba volume ya naikkan apa hasilnya sudah berubah atau belum nah itu masih masih belum ya masih kencang nah ini akan saya masukkan ke channel yang jernih ya dulu biar nah ini yang jernih RCT ini ini belum karena ini yang yang tadi itu sebagian pengaturan seperti hotel ya hotel mode suara gitu ya nah ini terus langkah ke selanjutnya yaitu masukkan ke share mode lagi ya ke mode lagi dengan tekan ini stand B biar stand B dulu TV nya terus stand B terus ditekan menu nah menu ditahan ya nah ini sudah mulai start sudah padam tinggal nunggu masukkan kode yaitu kodenya 10 10 14 ya 10 14 nah ini sudah masuk ke 1014 jadinya seperti ini terus naikkan ini atas nah ini option option 0 ya option 0 dirubah ini yang aslinya 0 1 0 0 0 1 1 1 ini nanti dirubah menjadi 1 0 0 0 0 0 semua ya nah ini dengan cara merubah ini tekan ini volume nah ini geser ini merah untuk geser ini pakai volume ini bawah ini untuk geser nah ini dirubah 1 untuk merubah 1 ini membutuhkan remote yang seperti ini yang ada tombol ANA ini tombol A di tekan nanti akan berubah nah itu berubah ini kalau tekan 1 seperti tekan 2 kali jadi ini kesulitan ini pakai remote ini kalau ada yang asli polytron lebih mudah nah ini sudah ubah 1 terus ini nanti di 0 semua ya nah itu udah 0 tinggal yang ini geser pakai atas ya kalau geser ke kanan pakai atas tombol plus kalau geser ke kiri tombol min nah ini ini saya buat 0 semua ya ini ya sudah saya ubah 0 semua ya ini tinggal 1 0 0 0 0 hanya 1 1 ya oke kalau sudah seperti ini tekan menu untuk menyimpan nah ini start nah ini sudah ya sudah kembali seperti normal akan saya coba apakah sudah berhasil ini saya naikkan nah ini sudah ya ini sudah saya naikkan 1 2 3 4 ini sudah pelan ya bisa dinaikkan secara normal ya oke ini akan saya buat 9 kecil nah itu kecil 6 ini artinya dengan cara seperti ini sudah normal ini suara sudah aman nah sudah aman ya suaranya ini ya ini tapi ternyata setelah saya coba ke pindah channel lain pindah channel channel lain seperti ini tidak bisa ternyata settingan yang tadi yang untuk option itu kurang belum tepat ya tidak salah tapi belum tepat tapi harus dirubah lagi dan ini untuk dirubahnya akan saya masuk menu dulu langsung ya biar cepat nah ini sudah masuk masukkan kode 1014 nah itu ya sudah masuk kode itu nah dirubah lagi yang option ya nah ini yang option yang tadinya 1 kosong kosong tak rubah lagi kosong kosong 1 kosong 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 yang tadinya 1 kosong kosong tapi ini kosong kosong 1 kosong kosong seperti ini ini tak rubah lagi karena tadi tersempat masih ada yang masalah dan juga yang option yang satunya ya yang option VL itu ya VL yang masuknya di data 1206 itu dirubah VL satunya itu tak rubah 20 ya 20 kalau tadi kan rubahnya kan 13 19 kalau selanjutnya saya rubah 20 yang pokoknya yang depan 20 bukan 13 lagi oke ini terus tinggal saya simpan ya untuk option ini nah itu simpan sudah simpan ini akan saya coba apakah sudah bisa ini nah ini sudah bisa ya sudah terdengar suaranya akan saya coba untuk ini untuk channel lain kalau tadi tidak ada suara ya nah ini untuk channel lain juga sudah ada suara ya oke ya ini sudah pindah-pindah juga oke ini terus ini juga sudah saya masukkan ke AV akan saya masuk ke AV ya ini AV nah ini kondisi AV nih AV ya AV juga sudah oke nah ini bisa pelan bisa kencang nah ini artinya artinya cara ini sudah sukses ya semoga video tutorial dari saya ini berbagi pengalaman servisan saya ini bermanfaat buat teman-teman dan terutama ini juga buat dokumen saya pada waktu menjumpai hal yang sama juga ya semoga video ini menjadi video yang bermanfaat amal jariah saya buat teman-teman dan jangan lupa like dan share untuk mendukung channel kami ya saya ucapkan terima kasih mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati